Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Salat dan salam semoga terjurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam Jama'a rahimahkan Allah Anda masih berada di Qiblat pertama umat Islam Di Masjid Al-Aqsa Di suatu lokasi yang seluas 14 hektare kira-kira Kita bisa melihat disini Ada Fondasi-fondasi yang tersusun ya Yang mungkin dikatakan pernah hancur dulu Disebabkan gempa yang menimpa kota Palestina Ada satu hal yang ingin anda sampaikan Sebuah hadis dari Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu Dimana Abu Dharr pernah bertanya kepada Rasul salallahu alaihi wassalam Tentang mana yang lebih utama Salat di Masjid Nabawi Atau salat di Masjid Al-Aqsa Karena apa? Karena Masjid Nabawi baru dibangun Sedangkan Masjid Al-Aqsa sudah ada sebelum Rasul dilahirkan Salallahu alaihi wassalam Masjid Al-Aqsa sudah dibangun Oleh siapa? Yang membangunnya, mendirikannya Nabi Sulaiman Mana yang lebih utama dengan Masjid Nabawi yang masih baru Maka Rasul salallahu alaihi wassalam Mengatakan Salat di Masjidku Itu lebih baik empat kali lipat Daripada salat di Masjid Al-Aqsa Nih, Masjid Al-Aqsa ingat Bukan hanya Bangunan Masjid yang kita lihat ada kubahnya Bukan hanya yang kita lihat Itu kubah emas Kubah yang berada di atas batu Tapi semua lokasi ini Bahkan di sini Di bebatuan itu Di bawah pohon sana Itu masuk Masjid Al-Aqsa Yang salat di sana Di Masjid Nabawi Lebih baik empat kali daripada salat di sini Salat di Masjid Nabawi berapa? Kata Nabi alaihi wassalatu wassalam Seribu Maka di sini 250 Lalu Nabi mengatakan Alaihi wassalatu wassalam Ini tempat yang sangat indah Untuk salat di sini Hampir datang itu Hampir saja datang satu masa Dimana seorang Ingin memiliki Satu tempat di bumi ini Sepanjang tali kudanya Sepanjang tali kudanya Dari situ dia bisa melihat Masjid Al-Aqsa Melihat Hanya melihat Bukan salat di sana Beliau mengatakan hal itu Akan datang satu masa Dimana seorang Muslim berharap Memiliki tempat yang tidak lebih besar Dari tali kudanya Dia bisa berdiri di sana Dia bisa memandang Masjid Al-Aqsa Lebih baik buat dia Dari dunia semuanya Maka bagi kaum Muslimin Yang punya kesempatan Untuk datang ke Masjid Al-Aqsa Ya mungkin kita Mendengar berita-berita yang Yang menyedihkan Tapi sejatinya Kau ucapkan Hasbun Allah Ni'mal wakil Allah akan mencukupi Berangkat kau punya rizki Berangkat ke Masjid Al-Aqsa Salat di sini Ketika kau tidak mampu Kau berdoa Memohon kepada Allah Agar Allah memudahkan bagimu Mumpung masih bisa Saudara-saudara kita Yang ada di Jordania Kata mereka Sulit kita bisa masuk ke sini Apalagi orang-orang yang Berada di Saudi Arabia Mereka heran-heran Tadkala kita datang Insya Allah kita Ahad itu akan berangkat Ke Medina Lalu kita Memberitahu bahwasannya Kita baru saja Datang dari Masjid Al-Aqsa Mereka heran Kalian bisa masuk Ketidik Nah Kita umat Islam Di Indonesia Dapat kemudahan Maka manfaatkan Kesempatan itu Kibrat pertama Umat Islam Kau datang nih Kau nikmatin Salat di sini Barakulah Mungkin perlu Ditunjukkan tempat-tempat Anak akan bawa Antum Sini Anak akan bawa Antum melihat Dari atas Bismillahirrahmanirrahim Itu Bismillahirrahmanirrahim Oh Itu Masjid Al-Aqsa Bismillahirrahmanirrahim Ini tempat yang Cukup mengkhawatirkan Jamaah Tapi Anak akan naik Anak belum pernah Naik ke sini Antum bisa lihat Nanti akan datang Satu masa Antum berharap Itu bisa melihat Aduh Afwan Nah Itu bisa melihat Itu Anak-anak yang ada di sana Anak-anak yang ada di sana Petus 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 Sekhara ya Itu Masjid Al-Qibali Itu bisa melihat Kota Atau bisa melihat Kisah itu Bentar Ya Itu kekuburan Orang-orang Yahudi Jamaah Yang dikatakan Mereka berlomba-lomba Untuk dimakamkan di sini Karena akan menjadi Tempat lewatnya Penyelamat mereka Oh lihat Bangunan-bangunan kuno Di sana Itu ada Ada gereja Dengan menara Oh lihat Itu gereja Dan kalau kita lihat Umat Islam Subhanallah Memberikan keamanan Kepada Orang-orang Nasrani Tadkala Umar Bukhatab Menguasai negeri ini Yang tidak menghancurkan Gereja-gereja mereka Itu Adalah Kuburan orang Yahudi Yang katanya Harganya sampai 80 ribu US dolar Allah Wa'alam Besok Kalau lihat di sana Yang di bawah ini Kuburan umat Islam Yang tidak terawat Taib Barakallafikum Ini akhir hari Jumat Semoga Allah Mengabulkan doa Umat Islam Taib Barakallafikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton